Halo ko friends, disini ada soal yaitu bulatkan pecahan-pecahan desimal di bawah ini menjadi bilangan bulat. Nah, untuk mengubah pecahan-pecahan desimal ini kita bulatkan menjadi bilangan bulat, caranya kita bulatkan ke satuan terdekat. Karena angka yang berada di depan koma ini merupakan satuannya, maka disini untuk mengubah menjadi bilangan bulat kita bulatkan ke satuan terdekat. Caranya adalah, jika angka sesudah satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, dimana angka satuannya tetap dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Lalu, jika angka sesudahnya sama dengan atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, dimana angka satuannya ditambah 1 dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Nah, ko friends, yang pertama disini ada 21,63, dimana angka satuannya itu adalah 1 dan angka setelahnya adalah 6. Nah, karena 6 ini lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Dimana jika kita bulatkan ke atas, berarti angka satuannya bertambah 1 dan angka setelahnya berubah menjadi 0, maka menjadi 22. Jadi, 21,63 kita bulatkan menjadi bilangan bulat, yaitu menjadi 22. Lalu, selanjutnya yang kedua disini ada 45,36, dimana angka satuannya adalah 5 dan angka setelahnya adalah 3. Karena 3 kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah, dimana jika dibulatkan ke bawah, berarti angka satuannya tetap dan angka setelahnya berubah menjadi 0, maka menjadi 45. Jadi, ini kita bulatkan menjadi 45. Lalu, yang terakhir adalah 78,03, dimana angka satuannya adalah 8 dan angka setelahnya adalah 0. Karena 0 kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah. Jadi, kita bulatkan yaitu menjadi 78. Nah, ko friends, soal ini sudah selesai. Mudah kan ko friends? Tetap semangat belajar ya! Sampai jumpa di soal selanjutnya! Sampai jumpa di soal selanjutnya!